Hai nanti cara bersihnya cuma diambil aja sih teman-teman diambil kayak gini banyak Hai ala ketemu harus kembali lagi di channel coaching keluarga dari Oke teman-teman hari ini aku bakal membahas tentang satu alat pembersih bulu siapa tahu alat ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mengalami kesulitan dalam mengatasi bulu kucing kalian Oke cat lover sebagai cat lovers kita akrab dengan adanya bulu yang sering menempel ya di misalkan di baju celana karpet sofa dimanapun pasti kita mengalami ketempelan si bulu kucing itu teman-teman kita tidak boleh komplain karena itu itu adalah resiko kita sebagai cat lover yang memelihara anak-anak kita dan hari ini aku mau review barang pembersih bulu ya jadi dari pengalaman pemelihara kucing itu tuh kalau misalkan kita mau bekerja itu pasti ada bulu yang menempel di baju kita kita udah dan tapi di dalam rumah enggak kelihatan kan bulunya yang pada nempel dah tahu-tahu sampai di luar rumah bulunya tuh banyak banget di baju kita Nah gimana sih cara kita menangani si bulu yang menempel di baju itu makanya hari ini aku beli satu alat untuk pembersih bulu nah ini dari review dari penjualnya sih recommended banget ya jadi bisa hilang dan terangkat semua Nah kita cobain buka ini di dunia aku cepetin ya temen-temen alatnya seperti ini dan nanti bakalan coba efektif apa sih alat ini buat mengatasi kucing yang bulu kucing yang menempel di baju kita di ini kayaknya bisa naik turun gini ya ini bakal aku coba juga di karpet di bawah kayaknya ini banyak banget bulu bulu-bulu yang di bawah sini yang di karpet soalnya kucing-kucing itu sering ada bermain di karpet sini teman-teman ini penemakan dari bulunya dan ini si bocil-bocil yang ninggalin bulu mereka ini bulunya banyak banget teman-teman bisa lihat sendiri ya kita cobain efektif apa sih alat ini jadi ini cara bersihnya bisa berlawan arah ya jadi saat enggak cuma satu arah aja jadi bisa gulap balik gitu teman-teman kita bisa bersihin dimana aja sih ya teman-teman jadi di karpet bisa dibaju juga bisa di sini juga bisa oke eh aku bakal cobain di kalau misalkan di baju ya teman-temannya ini sementara di karpet ini ada keangkat ya ke cover ya keangkat yang disini belum ditemukan jadi ini yang belum aku bersihin jadi kelihatan ya perbedaannya oke karena Fark jadi ini udah lumayan banyak ya yang menempel di bajuku ya kita cobain bersin ya Oke Fark jadi ini penampakan dari bulu-bulunya teman-teman bisa kalian lumayan banyak sih teman-teman kita cobain ya kita bersihin yang sebagian dulu biar tahu perbedaannya teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya nih lumayan itu sih efektif sih teman-teman Oke teman-teman jadi itu tadi ya review tentang alat pembersih bulu ini ya teman-teman ya Jadi kalau misal ada saya yang tanya apa terus bulunya pada lari kemana jadi bulunya pada lari ke sini ya teman-teman ya Jadi bulunya pada di belakang banyak banget teman-teman bisa dilihat sendiri nanti cara bersihnya cuma diambil aja sih teman-teman diambil kayak gini banyak pot kayak gini terus dibuang aja teman-teman Oke teman-teman kalian bisa nilai sendiri ya efektif apa enggaknya kalian bisa nilai sendiri kalau misalkan ada yang ingat nanti link pembelian aku cantumin di deskripsi ya teman-temannya Oke mungkin itu aja video yang kukasih ke teman-teman semoga video ini membantu teman-teman buat mengatasi bulu mungkin itu aja salam bau buku tim bye-bye